Intro Shalom, selamat hari sabat Renungan kita pada hari sabat ini berjudul Tabiat Kristen yang Ideal Mungkin kita bertanya-tanya, apa Tabiat Kristen yang Ideal? Di dalam buku Council for the Church halaman 78 paragraf yang ke-6 Dicatatkan bahwa Tabiat Kristen yang Ideal ialah menjadi serupa dengan Kristus Dan di dalam buku yang sama, halaman yang sama tetapi paragraf yang ke-5 Dicatatkan bahwa agama Kristus tidak pernah merendahkan derajat si penerimanya Agama itu tidak pernah menjadikan dia kasar, tidak sopan atau meninggikan diri Lekas marah atau keras hati Sebaliknya, agama itu memperhalus perasaan Menyucikan pertimbangan, membersihkan dan memuliakan pikiran Membawa mereka kepada Kristus Jadi, Tabiat Kristen yang Ideal adalah menjadi serupa dengan Kristus Dimana kita tidak akan bersikap ataupun berkata kasar Atau tidak sopan Kita juga tidak akan meninggikan diri dan mudah marah Tetapi sebaliknya, kita akan berlaku dan berkata-kata dengan lemah lembut Sopan dan menjadi seorang yang sabar Oleh karena itu, marilah kita sama-sama merefleksikan diri kita sendiri Dan tanyakan pada diri kita sendiri Apakah saya sudah serupa dengan Kristus di dalam tabiat? Apakah saya sudah berkata-kata dengan sopan dan lemah lembut? Ataukah saya seringkali berkata kasar dan tidak sopan? Apakah saya adalah orang yang rendah hati? Ataukah saya sering meninggikan diri sendiri, gantinya meninggikan Kristus? Apakah saya adalah orang yang sabar? Ataukah saya adalah orang yang mudah marah? Jawablah itu dalam hati kita masing-masing Dan biarlah setiap jawaban yang kita refleksikan itu Tidak kita bandingkan dengan orang lain Tetapi bandingkanlah diri kita dengan Kristus Sehingga kita bisa melihat cacat celah atau kekurangan dari diri kita sendiri Dan pada akhirnya kita memohon pertolongan dari Tuhan Agar kita bisa memiliki karakter seperti Kristus Karena Tuhan sendiri berjanji Di dalam Yeheskiel pasal yang ke-11 ayat yang ke-19 hingga yang ke-20 Demikianlah firman Tuhan Aku akan memberikan mereka hati yang lain Dan roh yang baru di dalam batin mereka Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka Hati yang keras Dan memberikan mereka hati yang taat Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku Dan peraturan-peraturanku dengan setia Maka mereka akan menjadi umatku Dan aku akan menjadi Allah mereka Kiranya renungan kita pada hari sabat ini Boleh mengingatkan kita semua Untuk memiliki tabiat Kristen yang sejati Yaitu menjadi serupa dengan Kristus Dan supaya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus Mintalah pertolongan kepada Tuhan Agar kita bisa memperoleh hati yang baru Selamat hari sabat Dan Tuhan memberkati kita semua Amin Terima kasih telah menonton!